di mari belajar kita kali ini kita akan membahas tentang 3 point lighting apa itu 3 point lighting? apa saja kegunaannya? dan bagaimana hasil dari 3 point lighting? jadi jangan kemana-mana tetap di Zagilo Fikar Produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejarah dan sehat terlalu untuk kita semua balik lagi di mari belajar, belajar terus tanpa henti seperti biasa kita ingatin lagi bahwa di mari belajar itu kita bakal ngebahas tentang tutorial, tips dan bahkan behind the scene tentang behind the scene dari projek-projek foto video yang saya lakuin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan update-an video dari channel Zagilo Fikar Produkson ini langsung aja kita ke pembahasan 3 point lighting jadi 3 point lighting itu berfungsi sebenarnya biasanya saya pakai untuk video-video wawancara jadi cuma ada narasumbernya doang kalau gak shot-shot yang adegan yang orang sendiri pokoknya banyak lah kita bisa pakai 3 point lighting ini di berbagai situasi jadi saya bakal ngasih gambaran aja disini posisinya kita orang duduk dan kita pakai set 3 point lighting itu apa sih efek yang dihasilkan karena 3 point lighting itu bisa membuat frame kita atau shot kita yang terlihat seperti flat gitu ya jadi lebih berdimensi jadi harus dicatat juga buat teman-teman di rumah bahwa 3 point lighting itu bukan satu-satunya teknik lighting malahan 3 point lighting ini bisa menjadi awal kita mengetahui dan menyadari pencahaya, sumber pencahayaan, arah cahaya, manfaat lighting di saat kita syuting biar kita juga lebih termotivasi dan jika kita dapat tantangan lokasi syutingnya kayak gimana itu kita bisa men-siasatinya semuanya dengan lighting untuk teknik yang lain atau ngebahas yang lain nanti aja kita fokus dulu di 3 point lighting jadi 3 point lighting itu kalau yang saya tahu ya teman-teman kita itu menyimpan menempatkan 3 sumber cahaya entah bisa itu semuanya sumber cahayanya itu lampu entah itu dari matahari sendiri entah kita pakai reflektor untuk mantulin cahaya yang ada itu pokoknya kita menyimpan atau mengarahkan sumber cahaya kita untuk objek kita atau subjek kita itu tersebut dan untuk pembahasan kayak jenis-jenis cahaya sumber cahaya itu apa aja arah cahaya dari mana aja saya udah pernah bikin videonya jadi teman-teman bisa klik link di klik videonya disini bisa cari aja di video-video yang lama saya itu saya udah gak jelasinnya karena kita bakal langsung ke bahasa lighting yang sederhana yang saya tahu dan mungkin saya juga salah atau beda bahasa dengan teman-teman nah langsung aja kita praktek ya jadi 3 point light ini kita pakai 3 sumber cahaya itu satu kita pakai key light atau main light cahaya utamanya yang kedua kita pakai rim light untuk memisahkan antara background dan si modelnya yang ketiga kita pakai fill light kita fill in untuk mengisi bagian-bagian yang kita rasa terlalu gelap di modelnya tersebut yang pertama saya lakukan adalah mengatur exposure sebelum lampu pada menjala jadi kita tentukan dulu exposure untuk room lightnya itu mau segimana sih yang bisa ditangkap sama kamera kita biar kita bisa menyesuaikan lampu-lampu tambahan kita kita lihat si modelnya masih terlihat gelap dan room lightnya saya udah ngerasa cukup segini langsung aja kita simpen key lightnya kita saya nyimpen key light itu di depan samping atau di sisi depan si modelnya pada itu kita simpen rim light nah kalau saya menyimpen berseberangan dengan key light jadi di belakang samping yang berseberangan dengan key light saya pada itu kita masuk ke fill light fill light itu nah teman-teman lihat di salah satu sisi bagian model pasti ada yang terang ada yang gelap nah fungsi fill light yang saya gunakan di 3 point light ini untuk mengisi sisi yang gelapnya itu cuman gak ada patokan ya itu udah bagian selera atau referensi teman-teman sendiri untuk mengisi gelapnya itu kayak gimana cuman biasanya si fill in ini hanya mengisi dan powernya itu lebih kecil daripada si key light kita sendiri kita lihat dari awal lagi ini posisi si room light doang keadaannya langsung kita masukin key light hasilnya bakal seperti ini kita masukin fill in kita kayak gini rim light bakal kayak gini oke oh iya fill in sendiri bisa pakai lampu bisa juga pakai reflektor ya jadi sumber-sumber cahaya ini kita bisa akalin gak selalu harus lampu karena kan terbatas kadang kita ada yang punya lampu lebih dari satu ada yang enggak jadi kita bisa mantulin cahaya dalam memanfaatkan reflektor kayak gitu jadi gak ada patokan khusus sih sebenarnya cuman emang key point light ini konsepnya itu dari tiga sumber cahaya kalau saya disini mempraktikannya dengan tiga lampu nah alhamdulillah saya punya lampu lebih dari dua dan jangan takut juga teman-teman gak usah harus pakai lampu yang powernya kayak gimana atau harganya mahal atau kayak gimana ya soalnya saya juga pernah beberapa tahun pakai lampu taman ntar saya tampilin gambarin lampu tamannya kayak gini itu untuk pekerjaan profesional selama kita bisa memanfaatkan dan emang bisa kita mengatur ngatur alat-alat kita dengan baik alat semurah apapun alat sebiasa apapun bakal menghasilkan hasil yang maksimal jadi jangan merasa saya gak punya alat atau apa kita bakal belajar sama-sama disini ngakalin jadi sekian pembahasan saya tentang three point lighting semoga mari belajar tentang three point lighting ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan ragu untuk teman-teman yang mau ngisi kritik dan saran dan mungkin ada bahasa saya yang kurang tepat atau salah bisa isi aja langsung di kolom komentar saya sangat terbuka karena disini saya gak mau mengajari cuman saya sharing pengalaman saya dan sharing aja apa yang saya tahu semoga kita bisa bertukar ide atau berdiskusi tentang apapun itu karena biasanya beda guru beda bahasa dari tiap pembelajaran itu jadi saya sih gak pernah menganggap ada hal yang benar atau salah cuman ada yang terbiasa dengan bahasa ini ada yang terbiasa dengan bahasa itu dan jangan lupa support terus channel Zaki Zofikar Productions dengan cara mensubscribe melike dan menshare video-video video-video dari kita biar kita terus berkembang sampai ketemu di mari belajar selanjutnya mari belajar belajar terus tanpa henti sampai ketemu di video selanjutnya